Gak bisa pakai kamu Hai Assalamualaikum sahabat keluarga Arief Bersama saya Arief, Kepala Keluarga Arief Kali ini saya berada di TPA, tempat pembuangan akhir di Kabupaten Padi Tepatnya di Desa Tuguharjo, Kecamatan Margurjo, Kabupaten Padi, Jawa Tengah Ada yang unik di sini TPA, tapi di dalamnya menjadi tempat wisata Yuk kita lihat lebih detailnya Hewanya yang terpukumawan, Mbak, Tenggur Iwa Hewanya? Hewanya ada kular Kular? Kuaya Kuaya? Ada buaya juga? Tenggunti? Sini ada buayanya juga teman-teman Ini lihat Di belakang saya Ada buaya Kecil, masih kecil Dia sedang tidur Walau masih kecil, jangan coba-coba dekatkan tangan Anda Apa mas? Lele mas Lele? Ini baterai makannya? Tengah, ini kan kalau nonton lele ini Oh tinggal makan Makan dia Umur berapa ini mas? Kuayanya mas 5 tahun Awalnya kecil Kedulunya dapatnya kecil? Iya Di sini sudah berapa tahun buayanya? Buayanya sekitar 5 tahunan Bungunya ya selengan Iya Sekarang udah besar Tak nyambik Tidur ya biayanya? Enggak, masak Mulai, cuma diem ya Iya, biayanya kan Biasanya Ular di sana ya? Iya, benar Ini juga ada ularnya teman-teman Sepertinya ini ular Ular piton Dia sedang tidur Kelihatannya tidur Tapi sebenarnya enggak tidur Dia ada kepalanya sama Matanya melek Hati-hati teman-teman Ini adalah bagan alur pengolahan plastik menjadi bahan bakar alternatif Yang unik lagi di sini Tempat pembuangan sampah Tapi ada Kebun binatangnya teman-teman Di belakang saya ini adalah Kandang rusak Penangkaran rusak di sini juga sudah mendapatkan izin dari BKSDA teman-teman Badan konservasi Jumlah daya alam Arief Rame mas biasa yang di sini Di sini rame Tiap hari atau pas libur Sek menarik di sini apa saja mas? Ewa-nya apa ewa-nya? Buaya-nya itu Buaya Sini juga banyak ayunan buat tempat bermain Sini juga banyak selamat menikmati jangan, jangan diambil kamu abe kamu abe kamu makan apa kamu? jangan, jangan gak bisa pakai kamu hai tongsis saya direbut sama monyet yang di belakang teman-teman itu dia pakai habis saya agak pecah semoga cuma TG-nya saja yang pecah selamat menikmati dari tadi kita lihat taman terus lalu dimana tempat pembuangan akhirnya, yuk kita cari parkir di sini dulu di belakang saya ada bukit nah, di balik bukit itu sepertinya pengelolaan sampah dilakukan kita naik ke atas bukit ya kita sudah berada di atas bukit tapi ternyata pengelolaannya tidak di balik bukit ini namun dari sektur tanah yang saya injak ini empuk mungkin saja di bawah di bawah tanah ini dulu adalah tumpukan sampah pularkarib.com oh gitu tadi ini dulu tumpukan sampah pak ini ya tumpukan sampah itu dulu oh gitu pantesan dulu saya pernah kesini itu kayaknya ada sampah banyak lubang gini kan iya saya jalan di atasnya empuk tapi tadi iya masih empuk karena apa? masih dalam proses juga ini kan paling tidak kan ada lima tahunan lah nanti baru saya istilahnya jadi kalau pembuangannya sementara di sana ya sebelahkan kesana karena disini kan sudah penuh ya kita bikin sana yang sana malah lebih canggih lagi kita akan cari landfill tempat pembuangan sampah akhir yang baru karena yang tadi sudah menjadi bukit teman-teman di belakang saya ini adalah landfill tempat pembuangan akhir yang baru karena di landfill yang sebelumnya sudah penuh dan sekarang menjadi bukit nampaknya proses pembangunan masih terus berlanjut di belakang saya ini masih ada pembangunan kantor dan lokasinya memang benar-benar jauh dari pemukiman sehingga tidak mengganggu kehidupan dan kenyamanan dari masyarakat ternyata ada jalan menuju ke bawah bagaimana kalau kita telusuri sampai ke bawah yuk nampaknya saya sampai disini saja karena pasti bau dan akan ada mobil yang keluar selamat menikmati 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 selamat menikmati